Akan mempresentasikan proyek KAAK yang kami buat beberapa waktu yang lalu dan akan kami presentasikan pada kesempatan ini. Oke, dipersilakan. Tunggu sebentar, ini ada apa ini? Halo. Ya, silakan. Ya, ini dia. Kerangkan aksuan kerja database mahasiswa Universitas Samratulangi Manado. Kami beri nama software ini Katarak, disusun oleh kami bertiga, Christian Clevisun Kudon, NIMS 1902-1106-038, Sistio Luto, NIMS 24, dan Francisco Salirisafirio Senduk, NIMS 39. Sekini adalah daftar isi. Ada pendahuluan, ada referensi, deskripsi sistem aplikasi, spesifikasi teknis, pengalaman pengembang, mencetualan proyek dan function points estimation, serta estimating effort, estimating time, cost estimating, dan break even point. Ya, tanpa berlama-lama, kita masuk saja pada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari proyek ini, kebutuhan akan data mahasiswa sangat penting dalam kegiatan berkuliahan. Mengingat banyaknya mahasiswa yang tidak terdata dengan baik pada mata kuliah yang dikontraknya. Efisiensi kegiatan berkuliahan didapat dari kehadiran mahasiswa dan keaktifannya dalam kegiatan berkuliahan. Dalam kegiatan berkuliahan juga, seringkali dosen ingin menghubungi mahasiswa tertentu, namun karena tidak adanya data yang jelas, sehingga hal tersebut agak susah dilakukan. Nah, aplikasi ini mampu memberikan solusi bagi dosen untuk mendata mahasiswa yang mengontrak mata kuliahannya lengkap dengan biodata mahasiswa tersebut. Sehingga dosen juga dapat mengenal lebih dekat mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian kita masuk pada maksud dan tujuan. Seperti pada latar belakang tadi, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dosen mendapatkan informasi mengenai mahasiswa yang mengontrak mata kuliah yang diampunya dengan menyediakan sistem-sistem untuk menampung data-data mahasiswa tersebut. Sekaligus meningkatkan efisiensi perkuliahan dengan mengetahui latar belakang mahasiswa-mahasiswa yang dibimbing dalam mata kuliah. Pemilik roi, aplikasi ini digarap oleh Kelompok Pratikum Pengembangan Sistem Perangkat Lunar kelas IFN 204C yang tertidur dari kami bertiga, saya sendiri, Dewa, dan juga Francisco Senduk. Tentang sistem aplikasi, aplikasi database mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa itu dinamakan kata-kata, singkatan dari temukan data mahasiswa. Aplikasi ini berbasis Java dan SQL guna merekam data yang di-input oleh user dan akan di-autorisasi oleh admin. Nah, aplikasi ini menggunakan akun untuk mengakses data yang ada di dalamnya. Setelah diberikan autentikasi oleh admin, maka pengguna dapat mengakses data di dalamnya sehingga kemungkinan hilangnya data menjadi minim. Sasaran dari aplikasi ini, seperti yang dijabatkan pada bagian tujuan tadi, yakni untuk memudahkan dosen melakukan pendataan mahasiswa-mahasiswa yang mengontrak mata kuliah yang diampu olehnya. Sehingga tingkat efisiensi perkuliahan menjadi maksimal. Referensi dari aplikasi ini, bisa kita lihat ada peraturan perundang-undangan. Mungkin ini agak menita waktu, tapi bisa dilihat. Kita skip ke acuan website resmi aplikasi. Acuan dalam pembuatan aplikasi ini didapat dari berbagai platform aplikasi website. Dalam hal ini, portal akademik Universitas Samratulangi Manado. Dalam portal akademik Unserat, mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah tunggal baru dapat memilih mata kuliah yang akan dikontraknya selama satu semester ke depan. Kemudian, data mahasiswa yang sudah mengontrak mata kuliah akan direkam oleh data center, lalu diteruskan kepada dosen-dosen pengampu, dosen pembimbing, dan koordinator program studi. Acuan lainnya adalah banyaknya aplikasi-aplikasi sejenis untuk keperluan penyimpanan data, yaitu aplikasi yang menggunakan metode create, read, update, dan delete yang dihubungkan dengan database. Contohnya, menggunakan perangkat lunak manajemen database O3 SQL. Ya, selanjutnya akan dijabarkan oleh Syafi Yusendu. Syafi, silakan. Syafi. Ya, silakan, Syafi. Yang nang-share skin Ake itu apa? Ada, ada. Ya, silakan di-share skin. Dari tadi tidak saya tidak. Maaf, maaf. Tadi mungkin. Jadi silakan di-share skin. Selanjutnya silakan di-share skin. Yang selanjutnya saja. Ini nih. Aduh, maaf, 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 maaf. Ya, akan lanjut dilanjutkan. Karena pertemuan ini di-recording ya. Di-recording. Jadi silakan dilanjutkan saja. Ini, Fih. Dari deskripsi sistem aplikasi. Jadi dalam deskripsi sistem aplikasi, terdapat proses bisnis, yaitu aplikasi database ini menguntungkan penggunaannya dalam hal ini dosen-dosen pengajar dalam melakukan penataan mahasiswa yang ada dalam kelasnya. Serta lebih mengenal latar belakang mereka dalam kegiatan perkuliahan. Sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerjaan dalam kegiatan perkuliahan. Tidak hanya terbatas pada dosen pengampu, aplikasi ini juga bisa digunakan oleh siapapun yang akan melakukan penataan mahasiswa seperti dosen pemimpin akademik. Jika pada portal sistem yang ada hanya merekam mata kuliah yang di kontrak, maka pada aplikasi ini akan memunculkan profil-profil mahasiswa yang ada dalam kelas dibandingkan mengakses arsip dan fungsi arsip secara tradisional. Aplikasi ini sepenuhnya terhubung dengan database untuk penyimpanan data secara real-time sehingga mudah diakses dan dapat diakses dari tempat manapun dan kapanpun. Mengenai fungsional sistem aplikasi. Sistem aplikasi ini memungkinkan dosen membaca, mengecek, dan mengubah mata kuliah dan jumlah mahasiswa yang ada dalam kelas. Sistem ini disesuaikan dengan kebutuhan user. Data yang ada langsung direkam pada database dan dilindungi oleh autentikasi user agar tidak terjadi penyalahgunaan data. Mengenai arsitektur dan platform. Platform komputer semua sistem operasi yang kompatibel dengan bahasa pemrograman Java yaitu memiliki Java virtual machine di dalamnya. User interface yang digunakan berbahasa inggris. Di kami juga ada beberapa yang digunakan bahasa inggris. Desain graphical user interface diselarasan dengan kompetensi teknik, konserat, dan warna-warna lainnya yang digunakan berbahasa inggris. Selanjutnya spesifikasi teknis aplikasi yang akan dibawa ke oleh Deo Loco. Ya, Deo Loco. Spesifikasi teknis. Database untuk perekaman data data dalam server aplikasi ini menggunakan MySQL MySQL atau PHP MyAdmin. Sistem menggunakan bahasa pemrograman Java. Perancangan dilakukan pada NetBeans dan dihubungkan dengan MySQL. Aplikasi pendukung lainnya seperti Photoshop untuk desain logo. Untuk reliability, aplikasi ini bisa bekerja dengan baik apabila terdapat koneksi yang memadai antara pengguna dengan database yaitu koneksi internet. Selain itu, aplikasi ini juga membutuhkan ruang memori yang cukup agar bisa berjalan dengan lancar. Interoperability aplikasi ini informasi data mahasiswa yang mengontrak. Ini terhubung dengan terhubung langsung dengan MySQL yang dapat kita akses secara online dengan menggunakan PHP MyAdmin. Secara real-time data akan terus terekam selama ada data yang dimasukkan ke dalam database. Scalability untuk saat ini aplikasi bisa digunakan untuk skala fakultas sehingga semua jurusan boleh menggunakan aplikasi ini. Jika mendapat permintaan untuk skala yang lebih besar maka aplikasi ini bisa ditingkatkan untuk diintegrasikan dengan sistem berskala universitas. Flexibility aplikasi ini dapat dikembangkan ke versi-versi selanjutnya mengikuti permintaan penambahan fitur dari pengguna atau user. selanjutnya user friendline tampilan aplikasi atau user interface ini dibuat sederhana menggunakan bahasa Indonesia dan ada juga tampilan yang menggunakan bahasa Inggris untuk beberapa fitur. Nah, istilah-istilah yang digunakan di dalamnya pun disesuaikan dengan pemahaman umum agar mudah dimengerti tanpa latar belakang IT. untuk jaminan operasional akan diberikan update dan maintenance dari pengembangan jika terdapat masukan dari konsumen. Konsumen dapat melaporkan kepada pengembang jika terjadi bug, crash, dan hal-hal lain yang terjadi dalam aplikasi. Dukungan teknis klien dapat menghubungi lewat kontak email dan nomor telpon yang disediakan oleh pengembang untuk melaporkan tentang crash, bug, error, dan masalah teknis lainnya yang terjadi dalam penggunaan aplikasi. Untuk pelatihan sendiri, pelatihan akan diberikan oleh pengembang selama kurang lebih satu jam untuk pengenalan fitur-fitur aplikasi, cara instalasi pada komputer, dan cara pemakaiannya. Untuk pemeliharaannya sendiri, pemeliharaan aplikasi dilakukan sebulan sekali untuk meningkatkan kestabilan sistem aplikasi. Nah, untuk pengalaman pengembang ini, tim pengembang baru pertama kali mengembangkan aplikasi karena berhubung ini baru pertama kalinya bagi kami, ini menggunakan aplikasi NetBeans sebagai ID atau Integrated Development Environment untuk mengembangkan aplikasi Katarak ini sendiri. Yang selanjutnya, Sopek. Baiklah, pada penjatuhan proyek, jangka waktu pengerjaan proyek ini mengembangkan pengerjaan proyek ini pada Februar 2020 sampai dengan Minggu pertama Juni tahun 2020. Dengan rincian sebagai berikut. Kita bisa lihat pada gancar yang telah disediakan ada proses-proses plan, design, develop, tes, release, dan feedback yang dilaksanakan kurang lebih 73 hari ya, terhitung dari akhir bulan Februari sampai akhir bulan Juli. Dan metodologi pengembangan yang kami gunakan adalah metodologi secara agile. Selanjutnya, kita pada Function Point Estimation, resarkan perhitungan yang kami lakukan pada Total Unadjusted Function Points berjumlah 91 dan kemudian pada Processing Complexity Total Processing Complexity yang telah kami hitung ada sekitar 6 dan Total Unadjusted Function Points berdasarkan perhitungan-perhitungan tadi menghasilkan angka 0,71 yang berarti Simple Systems. Sehingga nilai airnya adalah 64,61 Selanjutnya pada Line of Codes berdasarkan referensi Java Line of Codes itu adalah 55 dan kita kalikan angka 91 mendapat hasil 5.005 baris kode Untuk Estimating Effort Effort itu 1,4 dikali Line of Codes menghasilkan angka 7 per seman Untuk Estimating Time Untuk Estimating Time dengan rumus sebagai demikian menghasilkan angka 5,7 bulan atau 5,7 dilanjutkan kembali kepada Christian Senturo Ya baiklah tunggu sebentar Kita masuk pada Cost Estimation Berdasarkan perhitungan kami Keuntungan yang didapat per tahun mulai dari 2020 sampai 4 tahun ke depan dari 2020 sampai 2024 Harga Inversial ini berjumlah 20 juta Kemudian Reduction in Customer Company Cost itu estimasinya 1 juta selama 4 tahun ke depan Reduce Inventory Cost sebesar 790.000 Total keuntungan atau total benefits per tahun itu stabil di angka 21.790.000 Kemudian PV of benefits itu dia semuanya 18.796.245 dan jika kita kalkulasi semuanya per tahun itu dia naik ini dari 18.796.245 pada tahun 2020 kemudian pada tahun 2021 PV of all benefits 37.562.490 sesudah itu 56.388.735 tahun 2023 75.184.980 kemudian pada tahun 2024 93.981.225 itu total semuanya berakhir pada tahun 2024 nah untuk development cost dalam pengembangan ini kan kita butuh server server ini kami estimasi sebesar 10 juta kemudian lisensi untuk software yang kami buat 1 juta server untuk softwarenya 1 juta internet charge 1 juta development label itu 5 juta dikalkulasi semua semuanya menjadi 19 juta operational cost hardware sebesar 50 ribu softwarenya 50 ribu operational labor 150 ribu dan jika di total semuanya 250 ribu 250 ribu selama 4 tahun ini total cost yang di bawah total cost pada tahun 2020 19 juta 250 ribu tahun 2021 250 ribu tahun 2022 250 ribu tahun 2023 250 ribu dan tahun 2004 250 ribu PV of codes pada tahun 2020 harganya 16 juta 605 219 kemudian tahun 2021 21 215 652 2022 215 652 dan seterusnya sampai tanggal sampai pada tahun 2024 total semuanya 17 467 827 PV of all cost sama seperti di atas untuk tahun 2020 sedangkan untuk tahun 2021 dia naik menjadi 820 871 kemudian pada tahun 2022 dia naik 17 36 523 tahun 2023 dia naik lagi menjadi 17252 175 dan yang terakhir tahun 2004 17 467 1827 kemudian ada total benefits yearly NPV ini semuanya dan jika di hitung total semuanya ini 72 131 346 return of investment sebesar 438 438 2 persen nah jika kedua angka ini dibagi breven pointnya menjadi 1 1 tahun 12 12 bulan hello ini ada diagram break even point dari tahun pertama dia 20 juta kemudian sampai tahun kelima harganya tetap stabil dan untuk keuntungannya dia naik ya cek cek ya silahkan ya sudah selesai Nair ini demikian presentasi dari KAK kelompok kami dikembalikan kepada Nair ya oke jadi yang pertama yang perlu Anda paham ya itu dokumen KAK itu sebenarnya dokumen yang sangat penting sekali untuk dipresentasikannya jadi kalau saya lihat persiapan kelompok Anda ini sepertinya kelompok Anda tidak siap dengan baik ya untuk mempresentasikan KAK pertama ya dari penampilan Anda itu ya tidak mungkin orang mau bajuol software kalau cuma pakai kous atau kous kera itu pasti softwarenya tidak akan laku gitu pasti softwarenya tidak akan laku gitu jadi harus menggunakan kemeja yang baik mana yang satu soo ilang yang pertama yang lain soo tidak muncul yang lain soo tidak muncul oh tidak ada ini oh ini itu yang pertama yang harus diperhatikan itu baru yang kedua presentasi yang baik itu tidak boleh memberikan laporan tapi harus dalam bentuk slide presentasi atau video atau apa karena namanya juga Anda ingin mempresentasikan ide jadi tidak boleh hanya membaca itu memang sudah harus dipahami dan slide presentasi itu harus memunculkan gambar sebentar sebentar saya contohkan bisa kelihatan ini gambarnya bisa kelihatan bisa ini contoh contoh gambar slide presentasi jadi harus menggunakan yang menarik coba Anda lihat disini misalnya saya memberikan contoh ide itu ditampilkan dalam bentuk grafis tidak boleh ditampilkan dalam bentuk kalimat-kalimat ini ada contoh contoh grafis yang ditampilkan sehingga Anda itu hanya menjelaskan yang grafisnya yang Anda jelaskan itu grafisnya jadi mau berapa panjang pun kalau itu dalam bentuk grafis nah itu jauh lebih dapat di jauh lebih dapat dipahami sebenarnya itu contohnya jadi presentasi itu harus ditampilkan dalam bentuk grafis tidak boleh dalam bentuk kalimat atau kalau pakai slide presentasi tidak boleh hanya tulisan itu masalah ide ini masalah ide jadi disini Anda harus berusaha supaya ide Anda itu bisa diterima jadi bagian tentang analisis kelayakan ekonomi itu yang paling penting sebenarnya oh kami perkirakan besar softwarenya seperti ini dibutuhkan sekitar 8 orang mengerjakannya dan biaya yang dibutuhkan seperti ini oke mungkin biaya itu terlalu besar tapi kami perkirakan dengan teknik BEP biaya yang dikeluarkan akan bisa kembali pada waktu 1-2 tahun seperti itu yang ingin bertanya silakan yang ingin bertanya silakan yang ingin bertanya itu silakan di unmute silakan di unmute sendiri ya bisa di unmute sendiri kalau Anda ingin bertanya silakan tekan fitur unmute mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya yang ingin bertanya silakan memberikan saran kalau sudah tidak ada ya tidak ada mungkin fiturnya tidak ada sama ini yang tidak ada kamera yang tidak ada masih loading loading ketanya kalau sudah tidak ada ya itu tidak kita akhiri saja sesi presentasi ini jadi kelompok Anda saya tawarkan silakan kalau mau perbaiki silakan kalau tidak mau ya sudah akan saya lihat nanti hari Kamis lagi untuk presentasi ulang kita akan carikan waktu kapan untuk presentasi ulang kita akan carikan waktu kapan seperti itu nanti kasih informasi ulang baik selamat pagi nanti kita kembali ke ruangan oke selamat pagi terima kasih selamat pagi selamat pagi